Pengungsi asal Afganistan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kota Batam pada selasa 9 Februari 2022 siang. Aksi pengungsi Afganistan ini bukan kali pertama dan sudah kerap terjadi di beberapa titik lokasi wilayah Kota Batam. Di setiap aksi, para pengungsi menuntut kejelasan dari UNHCR terkait pemberangkatan pengungsi menuju negara ketiga. Reputer kami dari Tribun Batam ada Henning Sekar Utami akan melaporkan situasi unjuk rasa di sana. Halo Rekan Henning. Halo Rekan Dea. Seperti apa jalannya aksi demo pengungsi tersebut bisa diinformasikan? Baik Rekan Dea, Tribuners kemarin tanggal 9 Februari pengungsi Afganistan kembali berdemo kawasan pepantoran pemerintahan di Kota Batam. Dan demo ini berlangsung tertib dan lancar. Jadi mereka puluhan pengungsi ini datang dari tempat pengungsian mereka yaitu di Hotel Kolekta Lubuk Baja Kota Batam dan juga rumah detensi imigran di wilayah Skupang. Mereka berangkat dengan menggunakan bis kemudian berhenti di sekitar Bundaran Madani Batam Center yang mana letaknya berjarak 2 km dari kantor Wali Kota Batam. Dan pada kesempatan demo kali ini mereka memang menyasar kantor pemerintahan yaitu kantor Wali Kota Batam. Dari Bundaran Madani itu mereka berjalan kaki dalam rombongan menuju ke kantor Wali Kota Batam. Dan pada saat itu cuacanya memang sedang hujan dan cenderung gerimis. Dan para pengungsi yang ikut terlibat dalam demo itu tidak hanya orang dewasa namun juga ada anak-anak dan remaja. Dan pada saat mereka sampai di kantor Wali Kota Batam saat itu petugas Satpol PP sudah berjaga di pintu masuk dan juga gerbang sudah ditutup dan dikasih palang agar para pengungsi ini tidak dapat masuk. Jadi para pengungsi ini terpaksa berdemo di jalur masuk dari area kantor Wali Kota Batam dan juga sempat memenuhi sebagian arus jalan yang menuju ke arah Simpang Bank Indonesia. Seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari warga sekitar terkait kerapnya aksi demo pengungsi Afganistan di sana? Baik Rekan Dea, seperti diketahui aksi demo pengungsi Afganistan di Batam ini sudah beberapa kali terjadi. Tidak hanya di kantor pemerintahan saja tapi juga ada di kawasan perumahan. Dan banyak warga yang simpatik dengan tuntutan mereka yang ingin agar dapat diberangkatkan menuju ke negara ketiga agar memperoleh kehidupan yang layak. Namun banyak juga warga yang keberatan karena dinilai aksi demo dari para pengungsi ini kerap menyebabkan kemacetan dan juga kerumunan yang ditimbulkan dari masa aksi ini di nilai dapat berpotensi menimbulkan persebaran virus corona. Dan juga setiap kali berdemo para pengungsi ini tidak memiliki izin dari kepolisian sehingga pada saat demo tersebut minim pengawasan dari pihak kepolisian. Seperti itu Dea. Terakhir bagaimana reaksi dari pemerintah daerah setempat ataupun pihak terkait kunjuk rasa ini? Baik, pada demo kemarin memang para pengungsi ini sempat menyuarakan tuntutannya selama sekitar satu jam lebih namun pada akhirnya tidak memperoleh jawaban dari pemerintah daerah dan juga kemudian mereka langsung jubar dan pulang ke kediaman masing-masing. Dan juga seperti diketahui pemerintah kota Batam, DPRD kota Batam dan juga bahkan pemerintah provinsi Klon Riau sudah sering menggelar rapat untuk membahas tentang tuntutan para guru ini bersama juga dengan UNHCR dan IOM. Namun pemerintah daerah menilai bahwa pemberangkatan para pengungsi ini bukan merupakan muenang mereka. Jadi harus dikoordinasikan kepada pemerintah pusat dan juga UNHCR maupun IOM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!